Assalamualaikum, kali ini resep Abi mau bikin riso mayo yang rasanya enak banget, lembut dan lumer di mulut, cocok untuk takjil saat berbuka puasa. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah, untuk tahap pertama akan kita buat bahan kulitnya ya, kita siapkan wadah untuk adonan, lalu kita masukkan 2 butir telur, telurnya kita kocok lepas, dan setelah selesai telurnya dikocok lepas, lalu kita masukkan 250 gram tepung terigu, saya gunakan protein sedang, lalu masukkan 25 gram susu bubuk, Masukkan setengah sendok teh kaldu bubuk, masukkan setengah sendok teh garam, dan masukkan 1 sendok teh gula pasir, lalu masukkan 600 ml air, lalu bahan-bahan ini akan kita aduk sampai tercampur dengan merata, sampai tidak ada gumpalan-gumpalan atau tidak ada lagi grinil-grinilnya ya, dan setelah sudah tercampur rata, dan teksturnya sudah halus seperti ini ya, sudah tidak nampak lagi gumpalan, lalu kita siapkan wadah yang lain, untuk memastikan supaya adonannya itu sudah halus dan lembut ya, kita saring, dan setelah selesai disaring, selanjutnya adonan kulit ini siap untuk dicetak, panaskan teflon, saya gunakan teflon ukuran 20 cm, setelah sudah panas cukup ya, panasnya sudah cukup, kita tuang adonan kulit risolnya ini, dan sambil digoyang-goyang ya, kita ratakan, lalu tunggu sampai matang, tandanya itu pinggirannya itu sudah mengelupas ya, ini tandanya sudah matang, kita angkat, lalu langsung kita tuang lagi adonannya, lalu diratakan, jika teflonnya itu agak lengket, bisa dioles dengan minyak ya, dioles secara tipis dengan minyak, lakukan hingga selesai, sampai adonan habis, selanjutnya akan kita buat racikan mayonesnya ya, kita siapkan 400 gram mayones, lalu dicampur dengan 4 sendok makan susu SKM, lalu masukkan 4 sendok makan saus sambal, lalu masukkan 2 sendok teh oregano, lalu bahan-bahan ini kita aduk, sampai tercampur dengan merata, ini rasa mayonesnya ini khas tersendiri ya, ada wangi dari oreganonya, setelah sudah tercampur rata, kita sisihkan, tahap berikutnya, kita siapkan kulit risol tadi, yang sudah kita buat, lalu kita siapkan mayones tadi, yang kita sudah buat ya, lalu kita siapkan beef ya, beef smoke beef seperti ini, yang sudah dipanggang terlebih dahulu, lalu kita siapkan potongan telur, untuk telurnya nanti, 1 telur dipotong 4 buah ya, kita ambil 1 lembar kulit risolnya, lalu beri dengan smoke beef, lalu beri 1 potong telur rebus, lalu beri mayonesnya ya, mayonesnya kita beli 1 sendok makan aja, kalau menyukai mayones yang banyak, bisa diberi ditambah ya, sekitar 2 sendok makan boleh, kita lipat seperti amplop seperti ini, lalu kita gulung, nah seperti ini pemirsa, kita lipat seperti ini, nah ini kita simpan di wadah, kita ulangi ya, ambil 1 lembar kulit risol, lalu ambil 1 potong beef, smoke beef, dan 1 potong telur rebus, lalu 1 sendok makan mayones, kita lipat, samping kanan, samping kiri, lalu kita gulung, nah seperti ini pemirsa, lakukan hingga selesai, dan untuk 1 resep ini, menjadi 22 pieces ya, setelah selesai semua, dilipat seperti ini, selanjutnya ini akan kita balur, dengan tepung parnir, sebelumnya kita buat pencelupnya, siapkan 100 gram tepung terigu, lalu diberi dengan 250 ml air, kita aduk sampai tercampur rata, sampai tidak ada gumpalan atau grinil ya, nah untuk teksturnya ini, jangan terlalu kental ya, nanti adonannya akan keras, nah seperti ini aja, langsung aja kita balur ya, siapkan tepung parnir atau breadcrumb, lalu kita ambil 1 risol, celupkan ke dalam pencelup tadi, yang sudah kita buat ya, lalu tiriskan sebentar, lalu balur dengan tepung parnir, ini untuk tepung parnir atau tepung breadcrumbnya ini, sudah dicuper ya, atau dihaluskan sekitar 5 detik ya, jangan terlalu halus, nah kita ambil risol, lalu dicelupkan, dan kita ratakan dengan breadcrumb, nah ini sebentar aja, sekali balur aja sudah nempel ya, jadi nggak perlu pencelupnya itu diberi telur ya, soalnya nanti minyaknya itu akan berbusa, atau pencelupnya itu jangan terlalu kental, nanti akan menggumpal ya kulitnya, kita tempatkan ke dalam wadah, dan ini selesai, selanjutnya ini akan kita goreng, panaskan minyak dalam wajan, kalau saya gunakan saucepan ya, setelah minyaknya sudah cukup panas, masukkan risolnya, untuk risolnya ini saya goreng hanya 3 pieces ya, karena tempat saucepannya ini terbatas, jadi saya goreng hanya 3 pieces saja, tunggu hingga agak kecoklatan ya, atau golden brown, kita balik, supaya warnanya merata, dan kematangannya juga merata, kita bolak-balik ya, ini jangan terlalu lama untuk menggorengnya, dan minyaknya juga jangan terlalu panas ya, nanti mayonaisnya itu akan hilang, atau akan melebur ya, setelah sudah matang, berwarna golden brown, seperti ini kita angkat ya risolesnya, dan selanjutnya kita goreng sampai selesai, nah ini dia pemirsa, risol mayonya sudah kita sajikan, dan siap untuk dihidangkan, untuk teksturnya itu, crispy di luar ya, dan lembut di dalam, isiannya juga enak banget, lumer di mulut, dan untuk cakjil saat berbuka puasa, ini pas dan cocok banget pemirsa, rasanya enak banget, dan ini bisa dinikmati bersama keluarga, atau untuk ide jualan, terima kasih pemirsa sudah menonton video saya ini, silahkan klik subscribe, like, share, dan komennya, dan terima kasih atas dukungannya, mohon maaf jika masih ada kekurangan, sampai jumpa di video selanjutnya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya,